Ini menandakan bahwa dinamo anda dalam kondisi yang bagus, dinamo anda dalam kondisi yang sehat, dinamo anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya Dalam kondisi yang baik-baik saja Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan CELSF di Tatum bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya Mengetes dinamo pengering ya, mengetes dinamo pengering mesin cuci Mengetes dinamo pengering mesin cuci, bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan Tunggu, 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu BNL Andre Tatum di mana Ketika jadi google map, Andre Tatum Sebelum anda beransumsi dinamo pengering anda rusak, ya perhatikan baik-baik Kita menggunakan tester, nanti saya akan berikan 3 versi bang Menggunakan tester, menggunakan tangan amper dan menggunakan kabel langsung Nah ini, arahkan pertama kali, arahkan multitester anda ke kali 1K Arahkan multitester anda ke salah satu K Arahkan ke kali 1K, multitesternya diarahkan ke kali 1K Kemudian disini ada 3 kabel Disini ada 3 kabel Bebas, warnanya apa aja, mau biru, coklat, kuning, abu-abu, oranye dan sebagainya Bebas, yang penting 3 kabel 3 kabel ini anda tinggal ukur Anda tinggal ukur Ini apa bang, putih, putih, kuning, merah Putih ketemu kuning harus naik dia Ya, putih ketemu kuning harus naik Kemudian putih ketemu merah harus naik Kalau putih ketemu kuning naik berarti melandakan bahwa dinamo anda bagus Dapat ya bang ya? Ya, dapat Nah ini, dinamo anda dalam kondisi yang bagus, dinamo anda dalam kondisi yang sehat Untuk gulungan putih ketemu kuning Sekarang kita ukur untuk gulungan putih ketemu merah Sekarang putih kita ukur dengan merah Putih kita ukur dengan merah Nah, nyambung bang ya? Ya Nah ini nyambung Ini menandakan bahwa gulungan antara putih ketemu dengan merah Ini dalam kondisinya bagus, dalam kondisi yang baik-baik saja Oke, paham ya? Semoga anda paham nih Selanjutnya poin ketiga Kita ukur antara pin kuning Antara apa nih bang? Antara kuning kita ukur dengan merah Kita ukur nih, antara kuning ketemu dengan merah Nah Nih, apa tadi bang? Merah Merah kita ukur dengan kuning Nah ini Merah Kita ukur dengan kuning Nah ini Nah, nyambung teman-teman ya Ini menandakan bahwa gulungan antara merah dengan kuning Ini dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Bisa dipahami teman-teman ya Bagaimana caranya mengetes menggunakan blazer Sekarang ada ilmu kedua Sekarang buat anda yang gak punya tester Punyanya cuma tangampere Ada yang gak punya tester Punyanya tangampere Anda arahkan ke 200K Arahkan ke kilo ohm ya Arahkan ke kilo ohm seperti ini Arahkan putih teranda ke kilo ohm seperti ini 200 kilo ohm ya Kilo ohm Arahkan seperti ini Kemudian sama seperti tadi Anda ukur dulu Putih ketemu kuning bang ya Nah Anda ukur antara putih Ketemu dengan kuning Atau kabel pertama Ketemu dengan kabel kedua Nih Putih ketemu kuning Arahkan Ada angka bang ya Arahkan Ada angkanya no Oke Ada angkanya Ini menedakan bahwa Gulungan antara putih Ketemu dengan kuning ini Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Putih ketemu Kuning Putih ketemu kuning berarti aman Dalam kondisi yang baik-baik saja Dalam kondisi yang bagus Sekarang kita ukur yang ketiga Yang kedua Yaitu putih Kita ukur dengan merah Putih kita ukur dengan merah Seperti ini Ukur Nah Ada angka bang ya Ya Ini ada angka teman-teman nih Ada angka Menandakan bahwa Gulungan antara putih Dengan merah Ini dalam kondisi yang bagus Dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Arahkan tesernya ke dualsky ya Teman-teman ya Nah ini Selanjutnya kita ukur versi 3 Yang ketiganya Yang ketiganya adalah kita ukur Antara merah Dengan kuning Antara merah dengan kuning Kita ukur nih Nah Merah Kita ukur dengan kuning Nah Satu dua tiga tempel Jeder Oke Ada angka bang ya Ini ada angka Ini menandakan bahwa Dinamo anda Dalam kondisi yang bagus Ya Dalam kondisi yang baik-baik saja Terkait dengan gulungan merah Dengan kuning Ini posisi yang nyambung Posisi yang Bagus bang ya Nah Sekarang saya ajarkan anda Untuk versi yang ketiga Yaitu apa Versi anda gak punya tangam pair Versi anda gak punya nih bang Gak punya tester Gak punya tangam pair Gak punya tester Maksudnya gimana mas Andre Pakai colokan Pakai colokan langsung Sekarang saya ajarkan anda Bagaimana caranya mengetes Dinamo ini Tanpa menggunakan tangam pair Tanpa menggunakan Tester bang ya Tanpa tangam pair Tanpa tester Cuma pakai ini Pakai kabel colokan bekas Nah ini Nah Pakai kapasitor Dan pakai kabel colokan bekas Bagaimana caranya Perhatikan baik-baik nih Pertama kali kita urusin dulu nih Kita urusin dulu Kabel colokan bekas Ini adalah kabel colokan bekas Gak ada istimewanya di kabel ini Kabel biasa ini Ini pangkal nih ujung Kan ujungnya keluar dua ya Kabel colokan bekas Ini pangkal nih ujung Ujungnya keluar dua Satu ini Anda tugaskan kesini nih Nih Oke Nih nih Perhatikan nih temen ya Ini skemanya seperti ini Skemanya seperti ini Ini gulungan ya Ini gulungan Anda Kemudian disini ada tiga kabel White Yellow Red Nih Nah nih Ada tiga kabel White Ini gulungan Anda Ada dua kabel Eh tiga kabel bang Ada tiga kabel White Yellow Red Putih kuning merah Putih kuning merah Anda cari diantara Putih kuning merah Yang gak ada temennya Maksudnya adalah Dia langsung Ya Dia langsung Dia langsung Gak terhubung dengan kapasitor Dia langsung aja nih bang Langsung gak terhubung dengan kapasitor Ya Antara putih Yellow dan red Disini kita lihat Untuk kabel warna putih Lihat gak bang Ya Kabel warna putih ini langsung Gak ada Gak ada garis apa-apa dia Dia langsung aja Dari gulungan langsung aja jebrek Ya Dari gulungan langsung tembus dia Oke Dari gulungan langsung Gak ada garis apa-apa nih Gak ada garis tambahan Gak ada garis yang nembeng disini Ya si putih ya Berarti apa Berarti ini Anda taruh di putih Ya Ini Anda taruh di putih Bolak-balik boleh ya Mau ini boleh Mau itu boleh Taruh di putih seperti ini Nah Taruh putih Oke Mau kayak gini boleh Mau kayak gitu juga boleh Nah Bolak-balik juga gak apa-apa Oke Paham ya Selanjutnya apa Ini yang dua nih Yang dua ini Anda taruh di kapasitor Nih Dua ini Anda taruh di kapasitor Kapasitor cari yang 4 mikro farad Nah Cari yang 4 mikro farad Oke Seperti ini ya Yang ini Anda tinggal jodohkan ke kapasitor Mau kapasitor yang 4 kabel boleh Mau kapasitor yang 2 kabel juga boleh 4 kabel boleh Dua kabel boleh 4 mikro Yang 4 mikro 4 mikro farad Nih Tinggal pasang disini nih Nah Terima kasih sudah saya share Bantu share sebanyak Baiknya Share 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 Agar apa Agar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Nah oke Sudah selesai Selanjutnya apa Nih Anda tinggal ngasih tugas yang ini Ini kan colokan 1 udah ke putih Nah nih Colokan 1 udah ke putih Ini tinggal kasih tugas yang ini Colokan yang kedua Nih Anda baca lagi barang ini nih Fokuskan saja ke merah dan putih Ya Fokuskan Eh Merah pun Kuning Fokuskan saja ke mora dan kuning bang Fokuskan saja ke merah dan kuning teman-teman nih Perhatikan ini Antara merah dan kuning Ada gambar listrik Nah nih Ada gambar listrik seperti ini Ya gambar listrik dong Oke Ada gambar listrik seperti ini Ini yang kuning nih ya Yang kuning ada gambar listrik kayak gini nih Berarti melandakan bahwa kuning ini setrumnya Ya Kuning ini kesini nih Nah ini ke kuning Oke ini ke kuning Nempel disini nih ke kuning Paham ya Nah Nah seperti ini Tete Ada lagi seperti ini Kita gambar dulu nih Ini gulungan nih Ini gulungan Kemudian ini Ini Sini Kemudian kesini Nah Ini putih Oke Kemudian ini kesini nih Nah Nah seperti ini Ini putih Ini Kuning Ini merah Ini merah Oke Nah Kalau kejadiannya seperti ini Berarti ini setrum pertama Ya setrum Setrum pertama Ini setrum kedua Nah gambar ya Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini maksudnya ini nih bang Nih Maksudnya ini teman ya Saya kasih tau sama anda nih sekalian Biar dapet makalah bang Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini setrum pertama Ini setrum kedua Ini yang saya gambar nih Berarti putih Setrum pertama Putih setrum kedua Tapi kalau kejadian seperti ini Berarti ini putih setrum pertama Kemudian kuning Setrum kedua Bang ya Nah Paham ya Nih Sekarang kita colokin Colokin Satu dua tiga colok Nah Puter bang ya Nah nih Puter teman-teman Ini sudah muter nih Kita kasih dulu bang Kita kasih solasi Biar teman-teman paham Nah Perhatikan baik-baik Jurus gratisan Andre Tatum Nah Ini bagaimana caranya Anda mengetes mesin cuci Tanpa menggunakan tester Tanpa menggunakan offload Satu dua tiga colok Nah Murta teman ya Ini menandakan bahwa Dinamo anda dalam kondisinya bagus Dinamo anda dalam kondisinya sehat Dinamo anda dalam kondisi yang baik-baik saja Ya Dalam kondisi yang baik-baik saja Terima kasih dulu